Sinta baru aja pindah ke kota lain, agen real estate-nya nawarin dia empat rumah sewa. Apa kamu bisa ngebantu Sinta milih rumah yang sesuai? Lantai di rumah pertama nggak rata tuh. Rumah kedua terlalu deket sama restoran cepat saji. Kalau mau tinggal di situ, dia harus tahan sama bunyi berisik dan berbagai macam bau nggak enak. Rumah keempat dihuni hantu. Lihat foto di dinding itu deh. Masa gerak-gerak sendiri? Di cermin ini juga ada bayangan hantu. Tapi rumah ketiga kelihatan nyaman dan aman banget. Setelah pindah ke rumah baru, Sinta dapet tiga kue dari tetangganya. Tapi cuma satu kue yang ternyata bisa dimakan. Kamu bisa ngebantu Sinta nyari tau kan? Di topping kue pie pertama, nggak cuma ada beri, tapi juga ada kecoaknya. Ih, ada gigi manusia yang nyempil di permukaan kue ketiga. Kue kedua kelihatannya aman deh, meski warnanya agak aneh. Sinta ngundang para tetangganya makan malam di rumahnya biar saling akrab. Dia ngeliatin mereka salah satu koleksi batu rubi yang dia beli di Thailand. Kemudian, mereka kembali menikmati suasana makan malam. Tapi setelah semua tamu itu pulang, batu permata itu juga ikut hilang. Sinta menghubungi polisi dan nunjukin foto mereka saat pesta. Siapa yang udah nyuri permata itu? Cowok ini, dia ngumpetin permatanya di dekat kepala. Sinta diundang ke pesta barbecue. Tapi setelah tiba di tempat pesta, dia malah ketakutan rumah itu dipenuhi tikus. Berapa tikus yang bisa kamu lihat di gambar ini? Semuanya ada tiga belas. Saat mendengar sayup-sayup musik, Sinta mulai memasuki rumah itu. Di halaman belakang, dia ngeliat beberapa orang lagi pesta api unggun. Sambil manggang marshmallow, mereka nyeritain kisah horor. Sinta pengen gabung sih. Tapi setelah ngeliat ada yang nyeremin, dia langsung pulang. Memangnya kenapa? Cowok ini gak punya bayangan. Dia pasti vampir. Cowok vampir itu bernama Luki. Dan keesokan harinya, dia datang ke rumah Sinta. Jadi, kota yang aneh itu ternyata dihuni oleh para zombie, putri duyung, vampir, elf, dan manusia serigala. Tapi mereka semua berhubungan baik. Luki kemudian ngajak Sinta jalan-jalan mengelilingi kota. Karena perut Sinta mulai keroncongan, mereka kemudian mampir di sebuah restoran. Apa kamu bisa ngebantu Sinta nyari zombie di antara pengunjung ini? Cewek yang ini? Lihat aja makanannya. Di dalam minyak ada cacing tuh. Setelah makan siang, Luki nembak Sinta dan ngajak cewek itu jalan bareng. Karena wajah Luki sangat menawan, Sinta langsung bilang, Iya, tapi Luki harus bisa mecahin teka-teki ini dulu. Aku bisa nusut tanpa perlu bikin luka. Tapi aku harus tertekan dulu baru bisa nusuk. Apapun yang aku tusuk, pasti akan menyatu. Dan kamu bisa melepas cengkramanku kalau tahu caranya. Apakah aku? Karena Luki berhasil menjawab teka-tekinya, mereka bisa ngedate bareng. Memangnya Luki jawab apa? Aku Stepless Luki dan Sinta akhirnya pergi ke bioskop untuk nonton film horor. Beberapa saat kemudian, Luki nunjuk ke layar sambil ketakutan. Sinta juga ngeliat detail serupa. Memangnya apa sih yang udah bikin mereka ketakutan? Berhubung Luki jadi vampir, layar itu harusnya cuma ngeliatin bayangan Sinta. Tapi di situ ada dua bayangan tuh. Berarti mereka gak sendiri. Esok paginya, Sinta berbelanja di supermarket setempat. Rupanya ada banyak promo untuk para zombie, manusia serigala, dan makhluk lain. Apa kamu bisa ngebantu Sinta untuk milih susu yang pas? Susu nomor satu berada di rak zombie. Jadi kemungkinan produknya gak cocok untuk manusia. Susu nomor dua berada di rak yang ditempeli tulisan cuma untuk elf. Jadi sebaiknya, Sinta milih susu nomor tiga aja. Di tempat parkir, seseorang merampas tas Sinta kemudian kabur dengan sepeda motor. Sinta langsung mengejarnya dengan mobil. Tapi dia terjebak di tengah kemacetan. Dan akhirnya, dia sampai di perempatan dan ngeliat petugas yang berjaga. Sinta nanya dia soal cowok pengendara motor yang kali aja udah lewat selama sejam terakhir. Petugas itu menjawab, Saya gak liat sama sekali. Kamu perlu ngecek rekaman kamera CCTV dari tiga jalan utama. Gak ada pengendara yang melewati jalan pertama selama sejam terakhir. Dua petugas polisi berkuda mengadakan pencarian di jalan kedua. Dan cuma satu truk biru yang sempat ngelewati jalan ketiga. Jadi penjahat itu pergi lewat mana ya? Dia melalui jalan ketiga dengan ngumpet di dalam truk. Para polisi sangat terkesan dengan cara berpikir Sinta. Lalu mereka menawarinya pekerjaan sebagai detektif. Sinta pun segera menerima tugas pertamanya. Seorang penjahat ulung telah kabur dari penjara dan Sinta harus menangkapnya. Dengan barang bukti yang telah ditemukan, dia tahu kalau kejadiannya di area pertanian. Di situ dia ngeliat seorang cowok yang lagi bekerja di ladang. Detektif Sinta langsung bertanya, Apa Anda melihat orang asing lewat sekitaran sini? Petani itu membalas, Maaf Bu, saya gak tahu menau. Sinta langsung tahu kalau cowok itu adalah penjahatnya. Kok bisa? Kalau dia memang petani, kenapa dia malah ngerusak tanaman di situ? Sinta nyoba ngejar cowok itu, tapi dia langsung kabur lagi. Dia terus lari sampai ngeliat rumah dan memasukinya. Si pemilik rumah ternyata sedang ada di dalam. Sinta pun menanyainya, Apa hari ini Anda kedatangan tamu? Dia bilang, Gak ada kok Bu, lagian saya kan cuma seharian di rumah. Lalu Sinta juga nambahin, Apa Anda tinggal di sini bareng keluarga? Cowok itu bilang kalau dia cuma tinggal sendiri. Sampai sini, Sinta langsung tahu kalau cowok itu udah bohong. Gimana dia bisa tahu? Di atas meja ada dua cangkir kopi. Di dekat pintu juga ada payung basah. Sinta tahu kalau cowok itu sengaja ngulur-ngulur waktu agar si penjahat bisa kabur. Tiba-tiba dia menerima pesan dari temannya. Banyak orang telah melihat penjahat itu saat masuk supermarket tadi. Dia lagi ngumpet di toilet wanita. Dan dia tahu pasti lokasi persembunyian penjahat itu setelah sampai di situ. Apa kamu bisa ngeliat penjahat itu? Itu dia! Penjahat itu berhasil kabur dari kejaran Sinta melalui jendela. Dia berlari ke jalanan ramai dan Sinta mengikutinya. Apa kamu bisa bantu Sinta nyari penjahatnya? Oh, di sini! Setelah lelah kerja seharian, Sinta mampir ke pom bensin untuk ngisi bahan bakar. Dia segera membayar uangnya dan pergi dari situ. Ternyata sebuah mobil sudah membuntutinya. Karena nggak tahu mobil dan pengendaranya, dia segera menghindar. Meski sudah ngebut dan ambil belokan tajam, usahanya tetap sia-sia. Akhirnya dia sampai di kantor polisi dan dia sangat kaget karena cowok itu juga membuntutinya sampai situ. Cowok itu bukan petugas polisi. Mobil Sinta juga baik-baik aja. Kok cowok itu terus-terusan mengikuti Sinta? Dia ngeliat ada vampir di kursi belakang mobil Sinta. Tapi ternyata, vampir itu adalah Luki. Dia cuma mau ngasih ceweknya kejutan bunga cantik dan makan malam romantis. Rumah Luki kelihatan redup, tapi tetap cantik. Sinta jadi terkesan, lalu bilang, koleksi lukisanmu keren banget. Tapi Luki menyaut, sebenarnya cuma ada satu potret yang terbilang antik. Menurutmu yang mana? Cowok itu memakai pelacak fitness dan di belakang cewek ini ada selfie ring. Artinya, cuma potret ketiga yang benar-benar antik. Setelah melangkahkan kaki di dapur, Sinta malah menjerit. Ruangan itu dikerumuni laba-laba mengerikan. Di sini kamu bisa nemu berapa laba-laban nih. Semuanya ada enam belas. Luki bilang, tenang aja, semuanya jinak kok. Kemudian dia ngenalin Sinta ke semua laba-laba peliharaannya dan ngasih tahu jalan ke ruang tengah. Setelah makan malam, Luki ngasih Sinta hadiah. Katanya, perhiasan mewah ini akan jadi milikmu kalau kamu bisa nebak jawaban yang benar. Aku tinggi dan berpilin, kecil dan gesit. Aku cuma singgah sebentar, tapi kehebohan yang kutinggalkan pasti akan berlarut-larut. Apakah aku? Semenit kemudian, Sinta berhasil memiliki kalung mutiara indah itu. Apa jawabannya? Tornado Luki dan Sinta sedang berdansa. Tiba-tiba, mereka mendengar bunyi kaca pecah dari dapur. Seseorang telah memecahkan jendela, kemudian nulis di dinding, Kamu pastinya, Soh. Sinta menginterogasi tiga saksi. Hantu bernama Eddie bilang saat itu dia lagi mandi dan gak tahu suara itu. Mantan Luki, Nora, bilang kalau dia ada di rumah lagi ngerajut sweater. Manusia serigala Verdi bilang dia ngeliat bayangan aneh bergerak menuju rumah Luki. Siapa yang udah bohong? Eddie, kalau dia hantu, kok pakai mandi segala? Esok harinya, Sinta datang ke dermaga untuk naik perahu bareng Luki. Tapi Sinta gak melihatnya. Di situ dia ngeliat ada orang mencurigakan yang sedang berdiri di pantai. Dia berhenti dan keluar dari mobil. Orang-orang itu melihatnya, kemudian lari ke arah berlawanan. Dan Sinta mengejar mereka, tapi gak bisa. Setelah ngeliat sekeliling, dia tahu kalau mereka sebenarnya hantu. Gimana dia bisa tahu? Saat Sinta ngejar mereka, dia berlari di pasir. Tapi dia cuma bisa ngeliat jejak sepatunya sendiri. Tiba-tiba seseorang mendorong Sinta ke dalam air. Di kerajaan laut, Sinta bertemu Neptunus. Dia duduk di atas singgah sana yang dikelilingi tiga putri duyung. Neptunus minta Sinta untuk ngembalikan kalung mutiara ke istrinya. Kalung itu baru aja hilang dan Luki yang menemukannya di pantai. Apa kamu tahu putri duyung yang jadi istri Neptunus? Yang ketiga, dia satu-satunya cewek yang memakai cincin kawin. Saat Sinta ngasihin kalung itu ke pemilik aslinya, Neptunus menjentikan jari. Penjaga kemudian membawa Luki dan Neptunus bilang, Aku akan membiarkan kalian pulang dengan selamat. Tapi kalian harus milih pintu yang tepat. Ada setan di balik pintu pertama. Mereka siap menelan siapapun yang berani masuk. Ada lava di seisi lantai ruangan di belakang pintu kedua. Dan ada sinar laser yang bisa nembus objek apapun yang disentuhnya. Pintu mana yang harus dipilih Sinta dan Luki? Yang ketiga, mereka bisa merayap di bawah sinar tersebut supaya nggak menyentuhnya.